Aku suka biologi, biologi soalzem, oh my god! Oke, kita akan bahas satu soal UTBK tahun 2018 ya. Perhatikan gambar penampang melintang daun tebu di atas. Sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian... Nah, yang harus jadi catatan, kita lihat keywordnya dulu. Kalau aku lihat, keywordnya itu ada daun tebu sama molekul sukrosa. Nah, molekul sukrosa itu adalah salah satu jenis gula ya kan? Gula sendiri ini dihasilkannya dalam proses fotosintesis. Berarti untuk soal nomor 51 ini, materinya sangat berkaitan dengan fotosintesis. Fotosintesis ini materi yang dipelajarinya di kelas 12. Dan untuk soal ini lebih spesifiknya ke materi tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM, kalian bisa lihat pembahasannya di video kita ya. Kenapa tumbuhan C3, C4, dan CAM? Karena di sini ada daun tebu. Daun tebu sendiri merupakan contoh dari tumbuhan C4. Nah, kalau misalkan kalian yang masih ingat, C4 ini dia memiliki struktur daunnya seperti gambar ini. Struktur daunnya atau anatomi daunnya dikenal sebagai daun krans. Yang berbeda dengan C3 sama CAM. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar ini. Gambar ini bisa kalian dapatkan di buku Campbell. Sangat mirip kan, gambar yang ada di sini sama yang ada di soal. Nah, di sini. Gambarnya seperti ini. Ini adalah jalur dari C4. Jalur tumbuhan C4 sendiri, dia itu ada dua tempat. Yang pertama dia di mesofil cell, yang kedua di bundle sheet cell. Jadi, ada dua tempat untuk menghasilkan gula. Ada dua jalur gitu. Yang pertama dia di mesofil, dia akan menghasilkan malat. Kemudian, malat akan melanjutkan prosesnya untuk menghasilkan gula. Di mana tempatnya? Di bundle sheet cell atau di sel seludang pembuluh. Dan sukrosa sendiri, dia itu merupakan salah satu jenis gula. Jadi, untuk sukrosa ini dihasilkannya di bundle sheet cell atau di sel seludang pembuluh. Nah, kalau misalkan kita lihat, bundle sheet cell itu gambarnya yang ini. Di atas yang ungu. Sama dengan yang D. Nah, ini adalah sel seludang pembuluh. Jadi, sudah jelas ya, jawabannya adalah dari D ke C. Nah, kenapa C? Apa itu C? Kita balik lagi ke gambar ini. C ini adalah vaskular tisu. Jadi, dari bundle sheet cell atau sel seludang pembuluh, si sugar atau gula ini akan lanjut ditranslokasikan untuk keseluruh tubuh-tumbuhan menuju ke vaskular tisu terlebih dahulu atau jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut sendiri digambarkannya di yang ungu. Nah, sama kan sama yang C? Di sini. Ini vaskular tisu. Jadi, untuk yang 51 sudah jelas jawabannya yang D. Dari D ke C. Kalau misalkan A ini apa? Kalau misalkan A ini adalah untuk epidermis atas, yang B ini mesofil, yang E ini epidermis bawah, dan yang F ini adalah stomatanya. Nah, gimana? Mudah kan? Dari 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 Terima kasih.